Hai main semua itu Oh iya Pak harus coba-coba ini sudah ini ada ini kayak satu detik-detik ada yang seperti kayak ini baru dapat ini dari teman kita saudara kita yang dari jauh ini pandol 5 ini Pak Hai duduk teracat ini kayaknya warli berlian juga nah ini juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama Sampati Hai kali ini Sampati berada di jalan Gatot Subroto tepatnya berada di Roma Rombengan Malam yang berada di kota Malang bertemu dengan Sam Andi yang akan membahas tentang keaslian jantangan merk Guest dan beberapa barang antik lainnya simak terus video Sampati sampai habis jangan lupa like, comment, dan sampai jumpa Harus ya? Harusnya ya bukan Japan Moth dong, Amerika Moth dong, U.S.A Harusnya nggak pakai mobil ya, bukan pakai apa itu, U.S.A U.S itu U.S.A Pak, jadi ini lisensi dari Jepang, jadi Jepang beli, beli, beli nama, U.S, kerjasama, meskipun kiri dia mahal, berapa unit proyeknya atau kalau kehalusan Jepang, ini dipertanyakan kalau tidak sesuai dengan harapannya Guest, tidak boleh keluar Pak. Jadi karena bisa keluar, diiyakan karena sesuai dengan ekspektasinya Guest, layak atau pantasnya, itu yang menyatakan Guest. Itu beratnya ini Pak, kalau kita cek, oke, kontrak sekian, dan dibolehkan. Kalau kondisi ini kayaknya sih, ya lumayan-lumayan ya, katakan 50% lah, dari fisik baru. Mesinnya nggak bisa dilihat ya? Nggak bisa, karena dia patent. Kalau dibuka, kita kalau nggak bisa nutup, nangis. Nangis. Ini ada alatnya khusus, alatnya ada khusus. Kalau untuk keasliannya? Kalau keaslian ini asli dari Jepang. Lisensi. Lisensi dari Jepang, semen dari Jepang. Dia yang mematenkan Guest, cuma Jepang ambil nama Guest, supaya hasilnya, karena Guest kan terkenal Pak. Jadi nama Guest sudah mendunia, pasti produk laku. Jadi Jepang ambil keuntungan ke Guest, supaya dapat keuntungan dari Guest. Terus yang dimaksud Japan Moff itu? Japan Moff itu lisensi, jadi Moff itu bikinan. Bikinan Jepang, merek Amerika. Aslinya itu dari Amerika, dan dia patentnya Guest. Tapi diakui Jepang, itu karena dia ada non-travel. Jujuk itu Pak, trakotra. Nah, kalau ini Pak, Guest ini bukan masalah pipa Pak. Guestnya. Ini naganya, naga murah. Ini yang dibahas, Guest bukan naganya. Bukan, bukan. Ini kita bahas Guestnya. Jadi untuk sementara, Guest ini. Terus kalau untuk Swiss Army-nya? Kalau aslinya Swiss Army, Amerika. Swiss Army itu Amerika. Cuma, USA punya ya? USA punya. Cuma yang kita, yang beredar di seluruh ini, yang cari yang Amerika asli itu sangat sulit. Ada, pasti ada. Cuma banyak yang ketipu dengan yang tidak orsinil Pak. Itu stop-outnya main semua itu? Oh iya Pak, harus dong. Coba, coba. Ini sudah ini. Ada ini kayak yang satu detik-detik. Ada yang seperti kayak otomatis ada jalannya Pak. Jadi jalan-jalan yang lebih halus. Itu lebih mahal lagi. Dan yang lebih indah lagi, ini batunya Pak. Iya. Ini batu yang mendunia sekarang. Warna-warna begini Pak. Itu batu apa itu Pak? Ini batu sepertinya batu giyok. Rasanya seperti marja. Oh, batu giyok warnanya? Rasanya seperti marja. Kuat sekali. Dia menyerap energi dari kekuatan jin-jin di seluruh alam semesta ini. Jadi jin-jin itu dilarung ke laut. Kesaktiannya atau kehebatannya di dalam laut. Dan yang sanggup menerima ilmu tersebut batu marja. Batu marja itu kekuatan. Itu dari kedalaman laut ya? Yang terdalam. Begitu Pak. Itu sebaik sekedar intremeso, kita ngobrol ngopi di Pasar Roma Rombengan Malam. Rombengan Malam, Malang Raya. Dan ini sudah nggak malam lagi. Ini tengah malam jam 2 lebih lemah. Tuh, jam 2 lewat 5 menit. 5 menit. Waktu Indonesia bagian malam. Dan ini Pak. Dan yang merah ini Pak. Dan ada yang berus Pak. Dan macam-macam Pak. Ini barusan dapat itu yang kecil juga tadi itu. Ini baru dapat ini. Dari teman kita, saudara kita yang dari jauh. Ini Pandolima ini Pak. Tujung teracat. Ini kayaknya berlian juga. Nah ini juga. Ini batu berus. Cuma dia Sina Putih Pak. Nah begini Pak. Jelas sekali kan. Di dalamnya biru Pak. Oh begitu ya. Atasnya putih, bawahnya biru. Iya, kan aneh Pak. Aneh, unik, langkah ini. Ini iya. Banyak dicari, banyak diburu. Seperti Pak. Kolek dol ini. Kolek dol itu. Mementingkan ini karena untuk dol-dol. Nah iya. Supaya dapat makan, bisa makan, bisa senang dan sebagainya. Oke guys, itu tadi penjelasan dari Mas Andi. Terima kasih sudah menonton video Sambati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video Sambati.